Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ia telat wawancara karena bantu perbaiki mobil Tiba di lokasi, pria ini kaget Diceritakan Jimmy, nama Samaran Yang awalnya bekerja sebagai montir mobil Kemudian mencoba melamar pekerjaan lain di sebuah perusahaan Sampai akhirnya ia pun mendapatkan kesempatan wawancara dari perusahaan tersebut Ia pun berpakaian rapi dengan menggenakan kemeja warna putih dan celana panjang hitam Namun saat dalam perjalanan menuju lokasi wawancara Tiba-tiba ia melihat ada seorang pria yang menendang ban belakang mobilnya Pria itu sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki mobilnya Sementara bus yang akan ditumpangi belum datang Jimmy pun memutuskan untuk membantu pria tersebut terlebih dahulu Apalagi memperbaiki mobil bukanlah hal yang sulit baginya Karena dulu ia bekerja sebagai montir Namun saat itu ia membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk memperbaiki mobil tersebut Sang pemilik mobil pun merasa bersyukur Karena mendapatkan bantuan dari Jimmy Pria tersebut lalu bertanya kepada Jimmy Mengapa ia menggenakan pakaian resmi Jimmy pun mengatakan kalau ia sedang dalam perjalanan Untuk melakukan wawancara kerja Ketika selesai memperbaiki mobil tersebut Jimmy baru menyadari kalau ia tak bisa datang kepat waktu Untuk melakukan wawancara kerja Si pemilik mobil pun berniat untuk memberi uang Namun Jimmy menolaknya Jimmy mengatakan kalau ia hanya ingin membantu seseorang Yang membutuhkan bantuannya Pria tersebut kemudian menawarkan untuk mengantar Jimmy Ke lokasi wawancara kerja Lantaran sudah terlambat Jimmy pun tak menolak tawaran tersebut Saat tiba di lokasi Jimmy melihat antrian panjang Para pelamar kerja Yang menunggu untuk wawancara Semua pelamar kerja tampak rapi Dan telah mempersiapkan diri Sementara Jimmy sendiri nampak lusuh Dan tangannya juga kotor Namun Jimmy merasa lega Karena pewawancara ternyata datang terlambat Dan wawancara belum dimulai Tidak lama kemudian Sang pewawancara tiba Dan wawancara pun dimulai Satu persatu pelamar keluar dari ruangan wawancara Sambil menunduk Karena tak diterima kerja Hal itu membuat Jimmy merasa gugup Karena ia bertekad harus lulus wawancara Akhirnya tibalah giliran Jimmy Untuk wawancara Setelah ia menghadap Betapa terkejutnya Ia melihat kalau si pewawancara Ternyata adalah Orang yang ia bantu Memperbaiki mobilnya Berapa jam yang lalu Tak disangka Pria itu ternyata Manager umum Di perusahaan tempat ia melamar Maaf Saya harus membuat Anda menunggu Tapi saya cukup yakin Saya telah membuat keputusan yang tepat Untuk menjadikan Anda Sebagai bagian dari tim kami Bahkan sebelum Anda masuk ke kantor Saya yakin Anda akan menjadi pekerja yang dapat dipercaya Selamat bergabung bersama kami Kata pria itu Sahabat Satu hal yang bisa kita petik Bahwa bagaimana seharusnya kita Tidak mengabaikan orang lain Ketika mereka membutuhkan pertolongan Karena hal itu akan memberikan timbal balik Yang sama terhadap kita So Jangan pernah berhenti Untuk berbuat kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya